Baik Arga, selanjutnya pemirsa ada informasi pilihan apa saja dari wilayah timur Indonesia akan disampaikan oleh rekan Firda Jumardi yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Firda. Ya Windy dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat dua informasi menarik. Informasi pertama ini diduga cemburu mengetahui suaminya membeli klik kekasih lain. Agustin Tega menikam suaminya hingga tewas menggunakan pisau dapur dengan empat luka tusukan di bagian perut. Suasana duka menyelimuti kediaman Nurdin di kompleks Bukit Antang Sejahtera di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Makassar. Agustin Agliastina Tega menghabisi nyawa suaminya sendiri saat tengah tertidur pulas di dalam kamar rumahnya. Pelaku adalah seorang dosen di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Bolaang, Mengondoraya di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, sang suami Nurdin diketahui merupakan seorang kontraktor di daerah Papua. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa sprey dan senjata tajam jenis pisau dapur. Rencananya, jinasah akan dipulangkan ke kampung halaman di kota Palopo, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa mobil Dinas Camat Baito, Penawoya Selatan yang kerap ditumpangi guru Supriani. Untuk menjalani proses hukum, ini diduga mendapat teror penembakan oleh orang tidak dikenal. Namun, untuk menyelidiki dan mengungkap penyebab retaknya kaca mobil itu, polisi telah menurunkan tim lapor dari Makassar guna melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut. Saat kejadian, mobil ini dikembunikan oleh pejabat kepala desa, Ahuanggar Guluri, bernama Herwan Melanga. Seorang diri ketika melintas di jalan depan SDN 3 Baito. Terlihat kaca mobil tersebut pecah dan retak pada sisi kiri belakang. Meski tak ada korban jiwa ataupun luka, namun insiden ini cukup menjadi perhatian publik. Apalagi, mobil tersebut kerap ditumpangi oleh Supriani selama menjalani proses hukum. Sementara itu, pejabat kepala desa yang juga sebagai pengemudi membantah adanya tembakan pada mobil tersebut. Saat itu, ia hanya mendengar suara benturan keras. Tim Laboratorium Forensik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.